Ya, pemirsa jumlah pendaftar PPK di Buarujambi baru mencapai 275 orang yang tersebar di 11 kecamatan. Dari ratusan yang mendaftar di Siakba, terdapat dua kecamatan yang masih minim pendaftar. Hingga di hari kelima keberlangsungan pendaftaran panitia pemilihan kecamatan atau PPK oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Buarujambi pada Pilkade 2024, sudah terdapat 275 warga Muarujambi yang telah mendaftarkan diri sebagai calon PPK di aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc atau Siakba. Setelah terdaftar di Siakba, para calon anggota PPK diwajibkan untuk menyampaikan dokumen persyaratan kepada panitia penerima di kantor KPU Muarujambi. Pada Pilkade tahun ini, KPU hanya menerima 55 anggota PPK yang tersebar di 11 kecamatan. Disampaikan oleh Almutakin, Ketua KPU Muarujambi. Untuk masing-masing kecamatan, nantinya terdapat 5 anggota PPK termasuk ketua. Berdasarkan data dari KPU setempat, terdapat 2 kecamatan yang minim pendaftar atau masih di bawah 10 orang yang mendaftar. Yakni kecamatan Marosebo hanya 9 orang, dan kecamatan Bahar Utara baru 5 orang. Kemarin kita sudah buka pendaftaran dari tanggal 23 untuk pendaftaran sampai pengumuman pendaftaran dari tanggal 23 sampai tanggal 27, terus pendaftaran dari tanggal 23 sampai tanggal 29. Nah, per hari ini untuk Kabupaten Marojambi, per masing-masing kecamatan, untuk Jaluko itu sudah untuk laki-lakinya 43 orang, perempuan yang daftar 23, total 66. Nah, yang sudah nyerahkan berkasnya ke KPU itu 20 orang. Terus sekenan itu laki-lakinya 21 orang, perempuan 5 orang, total 26 yang sudah nyerahkan berkas 7 orang. Yang kumpeh, yang laki-laki yang daftar 23, perempuan 2, total 25 yang sudah nyerahkan berkas itu 9 orang. Marosebo 7, laki-laki 2 perempuan yang total 9 yang baru nyerahkan berkas 3. Mestong, laki-laki 6, perempuan 8, total 14 yang sudah nyerahkan berkas 2. Muka Ulu, 34, laki-laki 16 perempuan, total 50 yang sudah daftar, baru 12 orang yang sudah nyerahkan berkas ke sini. Sungai Bahar, laki-laki 10, yang perempuan 5, total 15, yang sudah nyerahkan berkas 2 orang. Sungai Gelam, 16 orang, laki-laki yang sudah nyerahkan berkas, total 37, yang sudah nyerahkan berkas itu 10 orang. Bahar Utara, yang paling sedikit ini Bahar Utara, ada 4 orang, laki-laki, perempuan 1, total 5, baru nyerahkan berkasnya 2 orang. Bahar Selatan, yang sudah daftar itu laki-lakinya 11 orang, perempuan 5 orang, total 16 orang, yang sudah nyerahkan berkas itu 4 orang. Tahir Tamarajo, itu yang laki-lakinya 10 orang, perempuannya 2, total 12, yang baru nyerahkan berkasnya 5 orang. Nah, nanti ini yang untuk berkasnya yang sudah daftar di Akul Siakbah, nanti untuk berkasnya yang ad kopinya kita tunggu sampai tanggal 29, telatnya itu nanti kita kasih keringanan itu toleransi sampai 21, jadi kita tanggal 30. Tapi tetap harus konfirmasi ke bagian epilias di sini, kalau misalkan berkas ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, nah nanti dikasih tahu biasanya, nyerahkan berkasnya. Proses pendaftaran PPK akan berlangsung hingga 29 April mendatang, sementara untuk pengumuman hasil penelitian administrasi disampaikan pada 4 dan 5 Mei 2024 mendatang. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.